I'm happy that I'm here now. Which steps do you think you still have to take in Najeev? Um, I... Ketua Umum PSSI Eric Thohir dinilai harus turun gunung untuk melakukan lobby pada setidaknya 5 klub Eropa. Hal itu berkaitan dengan kekuatan timnas Indonesia di panggung Asia. Tanpa lobby-lobby Eric Thohir ke manajemen klub, maka surat-surat permohonan yang dikirimkan oleh PSSI bisa jadi akan mental. Lobby Eric Thohir itu berkaitan dengan jadwal timnas Indonesia yang akan bermain di Piala Asia U23 pada bulan April 2024 ini. Harus diakui bahwa kekuatan timnas Indonesia karena keberadaan para pemain abroad. Di sisi lain, Eric Thohir terancam tak bisa mendapatkan jasa mereka di ajang tersebut. Eric Thohir juga tak bisa memaksa klub untuk melepas setidaknya 5 pemain. Alasannya mereka bermain untuk klub Eropa yang dinaungi UFA dan Piala Asia digelar oleh AFC. Artinya memiliki federasi sepak bola yang berbeda. Kenam pemain yang bermain di Eropa tersebut adalah Elkan Bagot, Bristore Rovers, Rapaya Strike Ado Den Haag, Ipar Jenner FC Wutre, Nathan Joao Neseheren Pen, dan Marcelino Ferdinand KMS KDZ. PSSI disebut telah mulai mengirimkan surat ke masing-masing klub guna kepentingan TC dan persiapan Piala Asia yang akan dimulai pada 15 April 2024. Namun surat itu bisa jadi tak terlalu ditanggapi oleh klub para pemain abroad. Alasannya saat ini klub juga sedang berjuang naik ke pepan atas atau bertahan di kompetisi terbaik. Untuk itu mereka membutuhkan sekuat terbaiknya untuk menyelesaikan liga yang kini memasuki pekan akhir. Sebagai contoh adalah pemain andalan Sintayong yaitu Marcelino Ferdinand yang kini harus kembali ke KMS KDZ. Klub sedang berjuang naik ke posisi teratas atau minimal runner-up untuk membuka peluang lolos ke playoff promosi. Jika klub tak mengizinkan maka kekuatan tim nasi Indonesia yang digadang bermain bagus oleh Erick Thohir tak akan bisa maksimal. Otomatis Indonesia akan lebih banyak mengandalkan pemain lokal. Erick Thohir diminta tertinggal diam dengan kondisi tersebut. Dikenal memiliki relasi yang luas dan kuat di dunia sepak bola. Maka Erick Thohir diharapkan melakukan lobby. Erick Thohir sebelumnya adalah presiden klub Italia yaitu Inter Milan. Ia dikenal dengan pemain-pemain top dan bahkan presiden FIFA saat ini Gianni Infantino. Komunikasi yang intens antara Erick Thohir dengan pihak klub diharapkan bisa berujung lampu hijau dengan dilepasnya pemain ke tim nasi Indonesia. Kevin Dick dan Mesiel Gers diprediksi segera memperkuat tim nasi Indonesia. Pasalnya tim nasi Indonesia sendiri sudah menjadi makin kuat saat ini. Ya, tim nasi Indonesia sudah diperkuat sejumlah pemain keturunan saat ini. Beberapa nama yang sudah berhasil dinaturalisasi sehingga telah membela tim nasi Indonesia adalah C.I.J.S., Rafa Estrai, Ivar Jenner, Ragnar Orhat, Mangun, dan yang lainnya. Kehadiran mereka pun terbukti bisa membuat sekuat garuda makin tangguh hingga bisa mendulang sederet hasil manis. Teranyar, tim nasi Indonesia baru saja memperlebar peluang lolos keputaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia. Usai melibas Vietnam dua kali pada bulan ini, tim nasi Indonesia pun dinilai masih berpeluang diperkuat sejumlah pemain keturunan tambahan. Dilansir dari akun Instagram Football Abroad Indonesia, ada nama Kevin Dick dan Mesiel Gers yang diprediksi segera memperkuat tim nasi Indonesia. Prediksi itu disampaikan oleh editor Inse Football Primer, Dani Vanlar, kepada akun Instagram Football Abroad Indonesia. Menurutnya, kans kepin membela tim nasi Indonesia cukup besar karena back FC Copenhagen itu dinilai sulit masuk sekuat tim nasi Belanda. Tetapi kondisi berbeda dimiliki Mesiel Gers, dia dinilai masih berharap dan memang punya kans untuk membela tim nasi Belanda. Meski begitu, tak menutup kemungkinan Mesiel Gers akan turut ke pincut membela tim nasi Indonesia, apalagi sekuat garuda sendiri makin tangguh saat ini. Dua kemenangan beruntun atas Vietnam di grup E putaran kedua kualifikasi viala dunia 2026 John Asia juga telah mendongkrak ranking pipa tim nasi Indonesia. Sekuat garuda berhasil naik 8 peringkat sekaligus sehingga tengah menduduki posisi ke-134. Kini, menarik menantikan prediksi tersebut. Akankah Kevin Dick dan Mesiel Gers sebenar akan segera memperkuat tim nasi Indonesia atau tidak? Kapten tim nasi Filipina Nail Eterize yakin timnya bisa menciptakan kejutan saat melawan tim nasi Indonesia pada laga kualifikasi viala dunia 2026 di Stadion Utama Glora Bung Karno pada 11 Juni mendatang. Filipina hancur lebur di kualifikasi viala dunia 2026 hingga mesde keempat grup F. The Azkal baru meraih 1 poin hasil limbang melawan Indonesia di laga kedua. Filipina berada di dasar kelas semen. Terakhir, tim nasi Filipina menelan kekalahan telak dari Irak 0-5 di Manila. Eterize menyebut kekalahan 5 gol tanpa balas sangat sulit diterima, terutama setelah Filipina mampu hanya kalah 0-1 dari Irak di Basra. Ini kekalahan yang berat, harus melalui perjalanan dari tempat mereka, kembali ke rumah dan kalah lewat skor yang telak. Ini berat untuk para pemain, berat bagi saya untuk berada di sini, karena saya tidak suka meminta maaf, tapi saya pikir saya harus melakukannya. Kami melakukan sejumlah kesalahan krusial di momen krusial dan kami mendapatkan hukuman malam ini. Tapi seperti yang saya bilang, hasil ini pembelajaran penting semua pemain, ujar Eterize. Dengan dua laga tersisa melawan, Vietnam dan Indonesia harus dilalui di kandang lawan. Peluang tim nasi Filipina lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat kecil. Bahkan jika Filipina menang dua laga pun, tim asuhan Tom Saint-Paid itu pun belum tentu lolos. Namun Eterize memastikan tim nasi Filipina masih belum menyerah. Keeper yang bermain untuk Brigham City itu menyebut, Filipina akan memanfaatkan peluang sekecil apapun. Kami masih punya peluang, kami masih punya dua pertandingan. Kami tahu harus meraih enam poin dari dua laga itu. Kami harus menatap ke depan. Kami harus melupakan pertandingan ini. Belajar dari hasil ini. Dalam sepak bola Anda harus melangkah ke depan sangat cepat. Kami tidak boleh meratapi hasil ini. Kami akan memiliki pemusatan latihan pada Juni dan harus siap menjalaninya. Jelas Eterize. J.I.J.S. ditunjuk jadi bintang pilihan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC di kualifikasi Viala Dunia 2026 Jona Asia. Beg tim nasi Indonesia itu terpilih usai berhasil menunjukkan penampilan apik dalam dua laga tim nasi Indonesia versus Vietnam. Ya, J.I.J.S. merupakan pemain yang baru saja bergabung dengan sekuat tim nasi Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu melakukan debutnya pada pertandingan tim nasi Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Viala Dunia 2026 Jona Asia. Dalam laga debutnya, J.I.J.S. mampu mengantarkan tim nasi Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0. Kemudian, J.I.J.S. juga kembali membawa sekuat Garuda mengalahkan The Golden Star Warrior 3-0 di Maidi National Stadium. Menariknya, J.I.J.S. juga menyumbang satu gol melalui tandukan pada pertandingan kedua. Dua pertandingan ini sudah cukup untuk membuat pemain Veneja itu terpilih menjadi bintang di kualifikasi Viala Dunia 2026 Jona Asia. I.I.J.S. memasukkan J.I.J.S. dalam daftar pemain bintang yang juga diisi oleh Song Hengmin Korea Selatan, Eldor Samuradov Uzbekistan, dan Joel Kojo Kyrgyzstan. Menurut I.I.J.S., J.I.J.S. berhasil membawa pengalaman Eropanya ke Asia. J.I.J.S. yang melakukan debutnya di Indonesia dengan clean sheet dalam kemenangan 1-0 melawan Vietnam di matchday ketiga, membawa segudang pengalaman bermain untuk klub-klub di Belanda dan Italia. Back tengah berusia 23 tahun ini juga tidak perlu menunggu lama untuk mencetak gol internasional pertamanya, tulis AFC dikutip dari laman resminya. Sekedar diketahui, J.I.J.S. merupakan pemain anyar yang dinaturalisasi karena mempunyai darah keturunan Indonesia. J.I.J.S. diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari kakenya yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. J.I.J.S. berita tersebut J.I.J.S. berita tersebut J.I.J.S. berita tersebut sub indo by broth3rmax